Intro Halo, kembali lagi bersama kita di channel Radius Alkindo Elektrik Saya perkenalkan Adis Prasetyo sebagai teknikal support di PT Radius Alkindo Elektrik Oke Sobat Radius, perlu kita ketahui bahwa di era 4.0 ini industri sudah sangat mengalami perkembangan sekali Alhasil banyak produk-produk baru yang dikeluarkan di pasar global untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitornya Tentunya produk-produk baru ini menguntungkan bagi customer karena dengan produk baru ini bisa menjawab solusi permasalahan ketika di lapangan Sama halnya dengan bidang instrumentasi dan alat ukur Terutama untuk brand Hyogi sebagai salah satu pengembang alat ukur atau instrumentasi selalu mengeluarkan produk-produk barunya yang tentu dapat bersaing di pasar global dengan menjual unique selling pointnya yang tentunya tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitornya Apakah produk baru itu di tahun 2020 ini Hyogi mengeluarkan satu tang amper yang sangat menarik Entah tipennya apa, nanti kita coba tanya ke asisten saya Rian, apakah ada produk baru dari Hyogi yang bisa saya review? Ada bos, ini ada tipe CM3281 CM3281? Terbaru tahun 2020 bos Itu apa bos? Ini klemmeter Oh tang amper Oke, kita review Kayaknya menarik Ini saudara-saudara sobat radius ya Ini Dari tipenya kita lihat bahwa ini adalah Hyogi asik lemmeter tang amper tipe 3281 Ini masih baru Ini tentunya penyempurnaan dari versi-versi yang sebelumnya Penasaran dengan apa saja fitur dan unique selling point Yang ditawarkan dari Hyogi asik lemmeter 3281 ini Kita simak review video 3281 ini Seri tang amper Hyogi adalah alat mengukur terbaik di kelasnya Yang menggabungkan keahlian Hyogi dalam teknologi klemmeter saat ini CM3281 adalah tang amper AC 2000 ampere min atau rata-rata Hasil penyempurnaan dari produk-produk sebelumnya CM3281 didesain dengan jauh yang ramping Cocok untuk pengukuran pada kabel dengan celah sempit Dapat melakukan pengukuran tegangan baik AC maupun DC Hingga 600V Terdapat fungsi continuity atau pengecekan sambungan Dan mampu mengukur resistansi hingga 42Mohm Hyogi CM3281 sebagai produk buatan Jepang Tentu saja dalam hal keamanan dan durabilitas selalu dijadikan konsen utama Dengan keamanan kelistrikan CAD3 pada fungsi amper dan CAD2 pada fungsi voltage Dan lambang helm Ini perlu di highlight Drop proof Dengan desain yang ringan dan kompak ini Hyogi CM3281 memang wajar Kalau mempunyai durabilitas dan drop proof hingga 1 meter Nanti coba kita tes ya Oke guys demikian tadi video review mengenai tang amper Hyogi CM3281 ini Tentu menarik bukan dari informasi-informasi mengenai fitur dan unique selling point yang ditawarkan oleh Hyogi tang amper CM3281 ini Kita harus perlu unboxing nih produk Apa saja Aksesoris maupun fitur-fitur yang ditawarkan oleh Hyogi CM3281 ini Oke tanpa basa-basi Kita coba unboxing ya Gila gila First impression menurut saya Hyogi tang amper CM3281 ini Dari case nya saja Ini sudah Unique banget Dari beberapa Tipe yang sebelumnya Tang amper dari Hyogi yang seperti ini ya Yang bentuknya soft case Soft case ya Untuk yang CM3281 ini merupakan Sesuatu yang unik Yang baru untuk Hyogi Dia berani menawarkan case yang hard case seperti ini Oke coba kita consent ke yang hard case ini Ini terbuat dari fiber Kokoh Compact pula Sehingga cocok jika kita gunakan di lapangan Kuat ya desainnya Desainnya praktis Termasuk unik Termasuk unik Oke Kita coba buka apa saja di dalamnya Di dalam dari hard case CM3281 ini Check it out Baiklah untuk review CM3281 ini Dengan hard case yang seperti ini Kita dibundle Dari CM3281 ini sudah dibundle Nah kita coba buka Kita akan mendapatkan main unit Seperti ini Lalu ada test lead Seperti ini Ada test leadnya itu Prop merah sama prop hitam Kemudian akan mendapatkan manual book Dalam bahasa Jepang Inggris Lalu ada kartu manual Ini bisa di download dengan menyekain barcode Lalu smartphone Ini barcodenya Lalu ada manual book berupa hard copy Seperti ini Baiklah untuk sekarang Saya akan mencoba Mereview Dari main unitnya sendiri Baik dari segi fitur Dari segi desain Itu akan seperti apa Kita review Oke Baiklah untuk review main unitnya kali ini CM3281 ini Didesain sangat tipis dan ramping ya Dengan ukuran tebal sebesar 19mm Dan lebar sebesar 57mm Tak heran jika Yogi CM3281 ini Disebut dengan tang amper yang tipis dan ramping Dan ini bisa juga disimpan di saku Jadi Yogi CM3281 ini kantong embel banget Seperti ini Kalau disimpan di dalam saku Yogi CM3281 ini Mampu melakukan pengukuran arus 42A hingga 2000A Dengan keakurasian sebesar 1,5% Dan untuk additional flexible clamp Mampu mengukur hingga 4200A Untuk pengukuran arus 42A hingga 2000A Tinggal pakai main unit saja Tinggal clampkan saja Kalau untuk flexible clamp ini ada extensionnya kan ya Nanti ditangkapkan flexible clampnya ke port ini Dan jangan lupa untuk tekan tombol switch ini Nah ini antara penggunaan di main unit sama flexible clamp Tapi jangan lupa juga untuk mengarahkan switchnya ke arah sini Lalu tekan switch Lalu tekan switch seperti ini Nah tombol seperti ini artinya dia berfungsi untuk penggunaan di flexible clamp Kalau yang ini dia pakai main unitnya Untuk pengukuran voltase CM3281 ini mampu mengukur AC maupun DC Dengan DC 420mV hingga 600V Kalau misal penggunakan DC kita arahkan ke sini Untuk Yoki CM3281 ini Dalam pengukuran DC mampu memberikan keakurasian sebesar 1% Dan untuk tegangan AC Yoki CM3281 ini mampu mengukur dengan keakurasian 1,8% Dari 4,2V hingga 600V Dengan keamanan cat 4 untuk 300V Dan cat 3 untuk 600V Untuk pengukurannya kita tinggal ancapkan saja Slit ini ke pot ini Seperti ini Lalu tinggal ukur saja deh Dengan prinsip pengukuran paralel Karena ini fungsi pengukuran tegangan Lebih jelasnya nanti kita coba praktekan kan ya Oke Terima kasih Sampai jumpa